Tidak langsung bersamanya Kembali lagi di Oke BOSS! Mbak Misha gak haris seorang baby Romeo kalo sampe se ekstrim apa sih kalo Mbak Misha digodain cowok dia bisa ngapain? Jaman dulu pacaran Ah ya ceritanya waktu dulu Salah satu alasan kenapa gue waktu itu gak memilih baby adalah dia tuh sangat-sangat over posesif Over posesif Jadi iya over posesif, jadi posesif itu over-over gitu kan Karena waktu itu sempet ada satu kejadian kita makan di food court Terus mejanya kan dia harus gini nih gak boleh, kamu jangan di depan aku dong kamu samping aku Gue di food court kamu ceritain semua Terus udah gitu Mahalan dikit kau Canta, canta Masa gue pacaran ratir di food Karena aku gak ma kerek saya Gue bener Terus udah gitu di depan kan berarti kosong Terus ada meja depan Terus ngeliatin gitu ngeliatin kan Terus dia karena dia ngeliat depan-depanan sama tuh cowo lagi ngeliatin gue Terus ngapa sih ini orang ngeliatinmu, lu gak suka gitu Gitu Ngejago banget kan males kan gue Apaan sih kamu Terus gue udah nahan-nahan gitu Apaan sih kamu udah deh Terus dia langsung Tetep perut gue yang ditemukan Terus diapain Terus dia bilang Udah udah ga demen itu Bang gak diapa pak Aku samperin ya Apaan sih kamu gak usah deh Nora deh apaan sih apaan sih gitu Aku gak demen tau gak sih ada ngeliat-ngeliatin kamu kayak gitu Itu Itu gue ilfil Ilfil? Gue ilfil Melindungi lah Waktu itu makan apa? Ingat gak? Bukan Kenapa? Lo kenapa nanya makan nanya apa? Lo kok autoposit sih? Eh kalau host yang baik tuh nanyanya bukan gitu Selanjutnya gimana? Itu ingatnya makan nanya apa? Iya kenapa lo makan nanya apa gitu Salah Salah Ini memang terlihat sederhana dan agak sedikit kurang cerdas Tapi ingat Makanan itu Yang disebutkan akan menjadi contoh Suatu saat gak harus bermewok Tapi itu ternyata kan Over posesif karena saya Sama Vicky sama Saila gimana contoh posesifnya Waktu itu kita makan di seafood sampai Tau makan gimana? Yang mau makan saling ingetin makan gimana? Terus Kita lagi makan berdua Iya Di seafood santa Ya murahan juga di seafood santa Gue tau tuh Mendingan gue di food court Bukan Kalau mbak kan tadi bilang gak materi dong Iya 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 Kalau saya memang duit karena pas-pasan Jujur tuh gak ngomong Saya gak ada duit lagi nih Ya kan kita makan di seafood santa Terus Terus waktu meja Sama nih kejadiannya begini Di depan ada cowok Maksudnya Kalau cowok tuh di depannya Minimal ceweknya di sebelahnya Gitu loh Terlindungi Dia tetep pengen di depan terus Nah cowok ini berdua Dia pikir Takut kali gue dengan dia rame kayak begitu Dia ngeliatin terus Saila Gue gak seneng lah Terus? Ya gue samperin sebagai orang laki-laki Terus? Langsung gue ngomong abos Maaf piring udah selesai bang Oke tapi dibalik gaharnya Dibalik gaharnya seorang baby Romeo Ternyata baby Romeo hatinya mellow looking to visual Bean Age Akhirnya memutuskan ke Bandung pake kereta api Langsung flashback ke 18 tahun lalu Zaman dimana kita pacaran jarak jauh AK LDR Di stasiun Gambir dan Jatinegara Tempat kita bertemu dan berpisah Wow Gambir dan Jatinegara Iya Ada satu kejadian lucu sekaligus sedih banget Yang gak mungkin kita lupain Pernah pas kita lagi putus nyambung Di stasiun ini Nganterin Baby Romeo nganterin aku ke stasiun Mau pulang ke Bandung naik kereta seperti biasanya Dia gak rela aku pulang Karena feeling dia gak enak Aku bakal balikan sama mantan Terus pas kereta apinya jalan Eh baby refleks ngejar sambil lari kayak di adegan film-film gitu Tunggu sambil aku liatin dari balik jendela kereta Aku cuma nangis deh sendirian sepanjang jalan ke Bandung dengan perasaan galau sekilas nostalgia Sekian Oh iya sekilas Mas Sekian Mas Ya itu bener begitu Sama banget temen cerita saya Sama banget Sama banget Sama banget Sama banget Aku naik kereta Kamu liat gak aku naik kereta Ya tapi kan gak ada aku disana Bukannya nangis-nangis Ya kan bukan kamu Gak jadi kayak film India Sarukan sama kajok Iya iya Kucu-kucu ht hee Karena itu kejadian gue pikir itu hanya di film-film doang Dia lari ngejar kereta Kenapa sih kamu waktu itu Ya kok sampe ngejar kereta gitu sih Satu hari itu Kita kan putus nyambung putus nyambung gitu BBB Sebenernya Sebenernya kondisinya Sebenernya kondisinya tuh memang pas lagi nyambung gitu loh Cuman Dia harus pulang ke Bandung Nah cuman disini gue nih kayak takut gini loh Aduh nanti di Bandung Napa-napa terus kita gak sama-sama lagi Gue agak takut gitu Karena dulu mantan gue di Bandung Nanti dia nyambung lagi Engga Nah terus Udah kan dia naik kereta gue hanterin segala macem Sampai udah bener-bener mau ketutup pintunya baru gue keluar Gitu kan ada bunyi gitu kan kereta mau berangkat kan Nah terus tiba-tiba kok ada Itu loh suara itu loh Cikluk 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 Itu kaget jantung gue Vy Kaget jantung gue Gue orangnya kan spontan gitu Ini rasa apa nih gitu kan Tuk-tuk Cuk-tuk Gitu kan Tuk-tuk Ikut dua kali kayak delay Delaynya itu ke jantung gue sih Dari roda ke jantung itu delaynya Ngerti gak? Ngerti-ngerti Ya maksudnya Terus Cuk-tuk Itu terus Itu gak sadar gitu loh Kayak Lari Ngejar Sampai masuk ke dalam kereta itu Engga udah ditutup pintunya gitu Dia ngejar aja lah Ngejar lari begitu Terus gue ngeliat Bener-bener ya Gue ngeliat di jendela aja gitu Gitu Bener-bener ya Jadi ternyata Scene-scene itu tuh Ternyata bener gitu loh Oh Mbak Baby ngeliat di jendelanya gini Iya Mas Baby nya ngejar gini Iya Ih kayak film Terminator ya Terminator Terminator Tapi Tapi Mas Baby belum cerita Mbak Meisha kan ngeliat ke belakang nangis Waktu Mas Baby lari Ikutan nangis Gaa Gak jujur Gak malah Yang pasti sih gak sadar waktu itu nangis apa enggak ya Gak sadar tuh gak mau jujur Gak malah Ya soalnya kan gak sempet ngaca gitu loh Nangis apa enggak Pokoknya yang pasti Apa ya Apa yang ada di film-film itu Kadang-kadang kok ternyata bener gitu loh Apa Akhirnya gue ngalamin Dan itu menurut gue satu pengalaman yang Ya gue bangga lah gue bisa ngelewatin pengalaman itu gitu Gak 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 ini bener loh Ini bener Ini buat pelajaran kita Dari cerita tadi Apa yang abos hikmah Jujur Ya bahwa begini loh Yang namanya cinta itu Cinta sejati itu memang ada Cinta itu memang bukan untuk kita Ikhlas Eh ya Mengikhlaskan tuh benar Tapi jangan pernah kita menyanyiakannya Kejar dia sampe Dapet Dan Peliharlah cinta itu yang bener-bener cinta sejati kita Aja kalah cinta Bener gak mas baby bener kan Tapi kalo gue Pembelajarannya gini Waktu itu setelah kita menikah Gue ngobrol sama bini gue gini Mungkin Tapi gak tau ya Dari kisah ini Dari kisah gue Bini gue Eh gue ke bini gue sama Mantannya ini Kenapa gue Kenapa gue sampe sekarang tuh makin cinta gitu ya Amin dia gitu ya Karena Apa ya Kita punya segitiga yang Menurut aku hebat aja gitu Karena Setelah kita lama menikah Aku sempet ngomong gini ke istriku Sayang mungkin Kalo ini dibalik Waktu itu Kamu milih aku Mungkin Kamu yang pergi Tinggalin aku Nah Tapi kenapa kayak ada yang ngatur kok tiba-tiba Aku disuruh tunggu gitu ya Nanti Terus Kamu sama Almarhum dulu Waktu itu Rudy Terus Baru kamu ke aku Jadi semuanya tuh kayak udah Ada indah tuh pada waktunya Sama ini Ada cerita lagi yang Yang mungkin gak apa-apa ya gue ceritain Jadi waktu itu Kita udah nikah nih Istriku udah lama tuh Udah tiga Tiga tahun Empat tahun kali ya Eh lebih ya Lebih ya Udah anak satu gitu Terus tiba-tiba istriku bilang Apa namanya Gak bilang dia Tiba-tiba aku liat handphonenya Aku liat kok ada cowok gitu ya Terbaring di kamar tepat tidur rumah sakit gitu Gua bilang ini siapa? Gua bilang Aku mau cerita dari kemarin sama kamu Takut kamunya marah Dia bilang Enggak ini siapa? Gua bilang Itu Rudy Rudy tuh mantannya dia yang ninggalin Dia ninggalin Loh Dia sakit aku bilang Iya Itu badannya kurus banget gitu Maksudnya udah Udah parah gitu Kenapa gak bilang kamu? Ya aku gak enak Kan kamu suami aku Kamu kan udah suami Enggak gak Sekarang Malam ini juga Kita berangkat Kamu ikut? Iya aku ikut Kita ke rumah sakit Kita Jenguk dia Gitu Terus udah waktu itu sama sahabat kita tuh ditemenin Indra Brasko sama Mona Ratuli Kita dateng Ke rumah sakit Itu Alhamdulillah gitu Keluarganya ngumpul semua Itu yang dulu semuanya Keliatannya tuh kayaknya Kita tuh kayak Punya Rasa Ya benci lah pasti ya Begitupun keluarganya Pasti ke gua kan juga Benci lah gitu ya Tapi malam itu tuh kayak gak ada gitu loh Rasa itu Abis Kayak gak ada gitu Gue ngeliat kondisinya Udah aku bilang sama istriku Sayang Udah Kamu malam ini Kamu lupain aku Suami kamu dulu Dia lebih butuhin kamu aku dulu Enggak ini sih bukannya so-soan ya Karena pada waktu itu emang bener-bener Gue ngeliat itu Lu punya musuh ya Lu punya musuh Sekarang Lemah gitu ya Wah itu bener-bener gue punya rasa kayak Apa kayak ini Sedih juga gitu loh Akhirnya Udah malam itu istriku Megang tangannya dia gitu Terus gini-gini Terus segala macem Dia gak sadar kan Karena pengaruh Obat ayah Bius Jadi silaturami malam itu Silaturami Ambebi Terima kasih banget Udah dateng segala macem Udah Malam itu kita pulang Pokoknya gue udah tenang gitu Gue udah tenang Dan Tapi gue ngerasa sedih tetep Tiba-tiba besok Dua hari kemudian ya Dua hari kemudian gue dapet SMS Dari dia Di forward ke gue Dari si Rudi Mungkin dia udah sadar gitu ya Beb Thank you banget ya Lu dateng malam itu Meskipun gue gak sadar Ternyata saat itu Saat itu dia Dalam malam bawah sadarnya Dia tau Gue dateng sama Bebi Jadi Saat itu kita dateng Dia lagi koma Tapi Tetap sadar Tapi besokannya Dia nge-add Bebi Jaman dulu kan Bebi Nge-add Bebi Terus dia cerita Kamu sama dateng ya Dia masih ngomong panggilan gue Saat Saat gue jadi istrinya dia Terus Makasih ya Kamu udah dateng sama Bebi Salam sama Bebi Makasih kamu udah Apa Sempetin dateng Yang Ya semuanya lah Kita ngobrol panjang lebar Terus dia terakhir ngomong gini Lucu ya hubungan kita Dan itu ngomong ke gue Di SMS ke gue Lucu ya Beb Lucu banget Iya Terus Lo bolehin ontot pegang tangan gue Segala macem Gue makasih banget Terus Beb Kita tuh lucu ya bertiga ya Dia bilang Dulu kita berantem Terus Rebuton Cewek apa segala macem Sekarang endingnya begini Every Everything apa ya Semuanya Peace gitu loh Semuanya indah Semuanya indah gitu loh Kita bertiga bisa ketawa-tawa gitu ya Beb lo happy terus ya Sama Mesya Gini segala macem Dan setelah itu besokannya pergi Besokannya gue denger kaget meninggal besoknya Besokannya Besokannya Gue langsung Itu gue sedih loh bro Jadi gue baru dapet satu pelajaran lagi gitu ya Kadang-kadang Musuh itu emang Jangan kita anggap musuh dalam arti sebenarnya gitu loh Kadang-kadang musuh itu bisa sangat berharga gitu loh Begitu dia pergi Kita kayak kehilangan sesuatu gitu Ya itulah kalau memang Tuhan sudah berkandak semuanya Kunfaya kun apa yang terjadi ya terjadilah Iya Jadi ya memang semuanya akan indah pada waktunya Kalau kita memang ikhlaskan dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Naskah yang terbaik itu adalah naskah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari Tuhan Itu tadi cerita Cerita cinta dan story dari kehidupan Mas Baby dan Pak Mesya Siregar Karena kalau tadi kita melihat nih Gimana tangguhnya cinta kepada pasangan Tapi gimana tangguhnya cinta kepada anak-anak dari Baby Romeo dan juga Mesya Siregar Apakah Mas Baby galak juga sama anak-anaknya Seposesif itu Seposesif itu Gak, gak tanya banget Gak, gak sampai situ Gak, gue ampe tahan Kayak ngeri jatuh Kalo jatuh makanya lain kali syuting taruh matras Jadi gimana lagi kita, oke Bos? Iya, Bos!